Intro Kita semua percaya, konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeks Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeks Story! Berakhirnya, Peran Dunia Kedua meninggalkan kehancuran yang begitu parah di berbagai belahan dunia. Berbagai kota-kota besar berubah menjadi puing-puing. Infrastruktur pun hancur total dan terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Tidak pernah dalam sejarah manusia, kita mengalami bencana lebih parah dibandingkan Perang Dunia Kedua. Jika demikian, mungkin banyak dari kita yang bertanya, mengapa dunia bisa bagi kembali dari keterpurukan perang? Dan apa yang menjadi pendorong utama dari kebangkitan ini? Dalam episode kali ini, kami akan membahas bagaimana sebuah kebijakan mampu mengubah kehancuran menjadi kemajuan yang begitu kesat. Kebijakan itu adalah European Recovery Program. Tau yang dikenal dengan Marshall Plan. Konten ini juga akan membahas secara singkat bagaimana kebijakan tersebut turut berkontribusi dalam kemerdekaan di Indonesia. Dengan memaksa Belanda meninggalkan kolorinya yang paling berharga, yang dikenal sebagai Zamrut Katulistiwa. Bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Juli 1944, Mount Washington Hotel, Bretton Woods, Amerika Serikat. Terlihat begitu banyak perwakilan dari negara-negara sekutu menghadiri sebuah pertemuan yang akan merubah sejarah keuangan dari dunia modern. Pertemuan tersebut didasari akan sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa sekutu akan tampil sebagai pemenang. Dan oleh karena itu, mereka berusaha mendiskusikan bagaimana cara mengatur dunia pasca perang tersebut. Dalam pertemuan itu, ada beberapa persetujuan yang berhasil dicapai. Seperti memilih dolar Amerika sebagai mata uang dunia untuk menggantikan standar emas yang sebelumnya digunakan berbagai negara. Yang kedua, membentuk organisasi IMF yang bertujuan menjamin stabilitas dari nilai tukar dan arus keuangan global. Yang ketiga, membentuk organisasi IBRD yang bertujuan mempercepat pembangunan pasca perang dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Khususnya, memberi pinjaman untuk membangun infrastruktur. IBRD adalah bagian dari World Bank. Meskipun IMF dan World Bank berbeda, namun tujuan pendiriannya sebenarnya adalah sama, yaitu menjaga sistem perekonomian dunia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti perang dagang, maupun hyperinflasi. 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini mengakhiri perang dunia kedua di Eropa. Sekalipun demikian, perang tersebut menyebabkan kancuran yang sangat parah. Oleh karenanya, Eropa membutuhkan dana yang begitu besar untuk membangun kembali negara-negaranya. Mereka juga membutuhkan bantuan seperti pangan dan keamanan, guna mengenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Beberapa negara seperti Jerman bahkan membutuhkan tenaga kerja, karena mereka kehilangan banyak orang saat perang. Negara-negara sekutu seperti Soviet, Inggris, dan Amerika harus memikirkan langkah selanjutnya untuk Eropa yang sudah hancur lebur akibat perang tersebut. Mereka juga ingin memastikan agar kejadian seperti perjanjian Versailles yang terjadi pasca perang dunia pertama tidak terulang kembali. Negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Inggris ingin membuat sistem ekonomi baru bagi dunia sesuai dengan sistem Bretton Woods. Mereka ingin membangun kembali Eropa seperti sebelumnya dan menjadikan Jerman sebagai salah satu pemain utama dalam pembangunan tersebut. Namun apa yang mereka inginkan tentu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Inggris Soviet yang menginginkan agar Jerman tetap lemah. Perbedaan pandangan antar dua kekuatan besar baik secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya blokade Berlin. Kebijakan geopolitik ini sebenarnya tidak mengherankan karena jika kita melihat dari sejarahnya Rusia selalu diserang atau setidaknya mendapatkan intervensi asing seperti Perancis saat Napoleon Inggris dan Perancis saat Krimian War Amerika saat Perang Saudara Rusia dan Jerman saat Perang Dunia Kedua. Joseph Stalin menginginkan agak kondisi negaranya menjadi lebih aman. Ia melakukannya dengan cara mendirikan berbagai negara satelit di sekitar perbatasan wilayahnya. Negara-negara tersebut dibuat untuk menjadi lapisan pelindung atau buffer zone sehingga negara yang ingin menyerang Uni Soviet harus melewati lapisan pelindung terlebih dahulu sebelum mencapai wilayah inti dari Uni Soviet. Pasca Perang Dunia Kedua Uni Soviet menguasai wilayah Jerman khususnya yang berada di wilayah timur. Wilayah itu enggan mereka lepaskan baik Amerika atau Inggris. juga tidak bisa menolak keinginan dari Uni Soviet karena setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Soviet memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar. Amerika dan Uni Soviet memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan. Hal ini juga diperparah oleh kekuatan militer dan kemajuan teknologi yang dimilikinya. Berbagai perbedaan inilah yang cepat atau lambat memicu terjadinya Perang Dingin. Sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana ketegangan yang terjadi di antara Amerika dan sekutunya melawan pengaruh dari Uni Soviet dan sekutunya. Sekalipun demikian, kedua negara tersebut tidak pernah terlibat dalam pertempuran secara langsung karena keduanya khawatir akan terjadinya Perang Nuklir. Mereka berusaha memperbutkan pengaruh dan dukungan dari negara-negara di dunia termasuk dengan menjalankan proxy war. Misalnya, Amerika memberikan dukungan dana bagi pemerintah di suatu negara dan Uni Soviet akan mendukung kelompok oposisi di negara tersebut. Salah satu medan perang terpenting dari Perang Dingin adalah Benua Eropa di mana kedua negara Andidaya memperbutkan pengaruh dan juga dukungan dari negara-negara di Eropa yang secara kebudayaan dan teknologinya relatif lebih maju dibandingkan benua lainnya. Salah satu konflik ini terjadi ketika United Nations atau PBB memulai bantuan internasional dengan UNRWA. Dilaksanakannya UNRWA terbentur dari Uni Soviet yang memiliki caranya sendiri untuk membangun kembali benua Eropa. Uni Soviet yang negaranya juga hancur akibat Perang Dunia Kedua ingin mengambil kesempatan dari negara-negara lemah terutama Jerman Timur yang mesin-mesin industri-nya segera dijarah. Uni Soviet ingin Jerman tetap lemah. Soviet setuju untuk mengikuti UNRWA dengan syarat PBB mengikut sertakan Ukraina dan Belarusia sebagai penerima bantuan. Karena hal tersebut Uni Soviet kurang berperan dalam program UNRWA sekalipun ia berstatus sebagai donatur. Tanpa keikutsertaan Uni Soviet Amerika Serikat yang statusnya juga sebagai donatur terpaksa memberikan lebih banyak bantuan finansial bagi UNRWA. Selain persaingan antara dua kekuatan besar terjadinya bencana alam juga memperburuk keadaan seperti bencana musim dingin tahun 1946 hingga 1947 yang mengancam persediaan komunitas pertanian dan dapat memicu bencana kelaparan di benua Eropa. Amerika Serikat sendiri sangat khawatir jika negara-negara Eropa terkena pengaruh komunisme. Oleh karenanya Presiden Truman merespon tantangan komunisme dengan menyusun kebijakan ERP atau European Recovery Program. Tujuan utama program ini adalah memberikan bantuan selama 4 tahun dengan nilai total 13 miliar USD untuk membantu negara-negara Eropa dalam segi material dan finansial. 5 Juni 1947 George Marshall yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai ERP di Universitas Harvard. Setelah pidato tersebut kebijakan ini dikenal dengan nama Marshall Plan. Saat menyampaikan pidatonya Marshall tidak menyampaikan bagaimana bantuan tersebut akan berjalan namun ia berkata bahwa akan ada kerjasama antara Amerika dan negara-negara penerima proyek demi pembangunan di Eropa. Mau tahu bagaimana kelanjutan dari Marshall Plan? Tunggu video lanjutannya di YouTube Inspek History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar atau pertanyaan. Terima kasih. Sampai jumpa di video